Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita sampai pada tahap materi terakhir yaitu promosi logo desain nah untuk promosi ini kita bisa melalui beberapa cara tapi yang pertama kita harus tahu kenapa kita harus melakukan promosi nah jadi promosi itu untuk meningkatkan keterlihatannya dan meningkatkan penjualan maksudnya disini mempermudah orang untuk menjangkau atau mengakses logo yang kita jual jadi kita mempermudah prosesnya jadi yang prosesnya panjang dari misalnya harus ketemu dengan orang yang tahapnya 1, 2, 3, 4 nah kita persingkat jadi prosesnya klien langsung ke lihat desain kita jadi kita mempersingkat prosesnya yang pertama bisa melalui media sosial jadi yang pertama bisa melalui facebook Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita sudah sampai di materi promosi logo desain nah untuk promosi ini kita bisa melalui beberapa cara namun penting untuk mengetahui alasan kenapa kita harus promosi dulu nah jadi kenapa atau why jadi promosi logo desain itu untuk meningkatkan keterlihatan dan penjualan jadi disini dengan kita promosi desain kita di berbagai media itu jadi mempermudah klien untuk melihat karya-karya kita dan ketika tertarik akan melakukan pembelian untuk caranya yang pertama bisa melalui media sosial itu bisa menggunakan facebook, instagram, pinterest, twitter, linkedin, dan tiktok nah masing-masing media ini punya aturan yang berbeda untuk dimensi postingannya dan penting untuk tetap aktif saya pun tidak posting di semua tempat maksud saya tidak konsisten posting di semua tempat tapi kita harus terlihat di beberapa media ini karena bisa saja user yang ada di facebook tidak ada di instagram bisa saja user yang ada di instagram yang melihat desain kita tidak ada di tiktok selanjutnya kita bisa menampilkan desain logo kita dalam bentuk portfolio kita bisa menggunakan dribble atau behance namun dalam penampilannya tentu saja bukan kita post apa adanya tapi kita tetap harus merapikannya menyusunnya menggunakan mockup juga kadang-kadang supaya tampilannya lebih menarik kemudian kita bisa menulis blog atau artikel jadi kita bisa membuat tips trik kemudian contohnya ke logo kita di bawahnya ada bisa kita sisipkan link untuk tertarik yang tertarik membeli dan terakhir bisa menggunakan website website ini kita bisa buat juga untuk pribadi sehingga bisa mengumpulkan data klien yang tertarik dengan desain logo kita selanjutnya kita masuk ke tips dan trik jadi dalam proses di media sosial dan portfolio tadi saya biasanya menggunakan metode AIDA AIDA ini awareness, interest, desire, action jadi proses dari awalnya klien hanya lihat-lihat dan tertarik kemudian dia mulai punya keinginan untuk memiliki atau membeli kemudian dia menentukan dan memutuskan di action ini dia memutuskan untuk membeli untuk lebih detail mengenai proses AIDA ini teman-teman bisa cari di internet karena di video ini kita hanya membahas terkait tipsnya saja tidak terlalu detail kemudian tips dan trik yang terakhir itu ketika kita posting di web blog atau media sosial pastikan gambarnya itu quick load atau cepat loadingnya karena pada beberapa kasus ada juga klien saya yang ketika gambarnya sangat berat dan lambat loading klien lebih skip ke arah skip ya atau cari gambar yang lebih mudah loading yang kedua fast response jadi ketika klien chat atau kirimi kita direct message kita harus cepat respon atau mengirimi kita email kita cepat respon karena kalau kita lambat respon biasanya klien ini kan memilih atau menchat bukan cuma pada satu orang dia chat juga desainer lain jadi penting untuk cepat merespon dan terakhir dari revision maksudnya disini ketika klien minta revisi harus cepat ditangani agar klien ini merasa puas paling lambat itu ya 1x24 jam nah jadi nanti klien bisa merasa terpuaskan ketika kita cepat memberikan revisinya tidak menutup kemungkinan juga klien bisa datang kembali dan order repeat order bahasanya seperti itu ya sekian dan terima kasih sudah menonton jika ada pertanyaan atau lainnya bisa tulis di kolom komentar terima kasih selamat menikmati terima kasih